Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan channel peternak tradisional ya bos tanah yang desa klutuk ya iskoyong ini kibos anggir setiap besok pergi ke ngalas pergi ke ngalas dan melihat-lihat tanaman tanaman pakan mbek ya pakanan kambing ini posisi bang pakanku yang belum terawat dikibos disini ada rumput gajan dan rumput ngodot gamal dan indigo veralah weh surasa swiswi yobes yoh menggunakan aku disenai niwong nah iki langsung saja kita ke pokok permasalahan yaitu hama-hama yang menyerang di apa namanya tanaman indigo vera bos ya salah si jini kibos ini yang sebelah ini baru menanam ya seperti iki loh ini bos hamanya bos nah nah seperti ini bentuknya ini diserang hama loh ikilah bos hama niki ulat seperti ini bos kalau di apa posisi masih kecil seperti ini ini rawan sekali kibos hai 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 kiamanik seperti ini ini harus diselesaikan dengan cara kalau kita tanamannya banyak ya disemprot kalau tanamannya sedikit seperti ini ya cukup digitis begini saja ini ini sudah mati satu dahan aja sudah dihabiskan ini nah seperti ini Hai misalkan disemprot ya pakai Regen digitis atau apa pokoknya obat-obat belalangnya bisa mati gigi menukui cara nih lagi ya ngelinteng kb kalau cuman sedikit ya dicitesi seperti ini bisa tapi kalau banyak ya harus kita pakai semprot pakai obat-obatan itu yang bisa beli di mana toko-toko obat seperti itu loh ini ulatnya banyak sekali sampai ke sini ini baru itu tanam berapa minggu ini dari polibek sekarang sudah di hancurkan sama ulat seperti ini ya caranya bos kalau mau nyemprot itu di pagi hari bos pagi itu posisinya ulat itu mau cari makan biasanya nah itu disemprot pas itu kalau enggak seperti itu ya sore sekalian jangan menyemprot di siang hari karena katanya PPL kali kurang bagus untuk pemberantasan hama seperti ini Yes menuju ya bos ya saya akhiri bos salah kilap mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh